Sementara kes Bangpol, Kota Tanggerang bersama dengan KPUD, Kota Tanggerang menggelar kira pemilu damai yang diikuti oleh seluruh partai politik beserta pemilu. Selain untuk menjaga situasi dan kondisi kota tetap aman, kira pemilu ini juga sebagai bentuk sosialisasi guna mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Kira pemilu damai ini merupakan bagian dari rotso yang dilakukan KPU Provinsi Banten di delapan kebupaten kota. Acara yang berpusat di kantor pemerintahan Kota Tanggerang ini juga diikuti seluruh partai politik beserta pemilu dan Pilpres 2024. Acara dibuka dengan pembacaan deklarasi pemilu damai yang dibacakan Ketua KPUD Kota Tanggerang dan diikuti oleh seluruh partai politik beserta pemilu. Bersama Wali Kota Tanggerang dan jajaran Porkop Indah, seluruh partai politik juga menandatangani deklarasi pemilu damai. Wali Kota Tanggerang berharap dengan deklarasi damai ini situasi tetap kondusif, aman dan damai meski berbeda pilihan. Mudah-mudahan dengan kira partai masyarakat tersosialisasi kegiatan pemilihan umum yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dan tentunya menggunakan seluruh hak pilihnya dengan baik, dengan maksimal agar kita memiliki pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia Emas 2045. Dalam setiap lintasan di kota kabupaten, itu dalam setiap kotanya itu diadakan kegiatan-kegiatan kaitan dengan bagaimana kemudian KPU mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung, baik aktif ataupun misalkan simpatisan untuk bagaimana membangun demokrasi di masing-masing wilayah. Kekiatan ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Anyus melaporkan.